Pemirsa Jelang Pemilu 2024, KPU Tanjung Jepung Barat meminta penyelenggara pemilu tingkat PPK, PPS, dan juga KPPS bersikap netral atau tidak berpolitik praktis. Sebab sanksi tegas menanti bagian terlibat politik praktis. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanja Barat, Ronald Pasrah. Berbagai tahapan pemilu gencar dilakukan oleh KPU Tanja Barat. Meski tahapan gencar dilakukan, namun bagi penyelenggara pemilu tingkat PPK, PPS, dan KPPS, diminta tetap netral atau tidak terlibat politik praktis. Sebab interen pengawasan bagi PPK, PPS, dan KPPS terdapat di KPU sebagai leading sektor utama penyelenggara pemilu 2024. Sikap netral petugas PPK, PPS, dan KPPS sangat diharapkan. Dalam kesempatan ini, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanja Barat, Ronald Pasrah menyampaikan, dari pengawasan interen KPU hingga saat ini tidak ditemukan pelanggaran atau petugas PPK, PPS, maupun KPPS yang terlibat politik praktis. Dalam hal pengawasan internal, kita selaku kapal kapal dan kota terus memberikan pengawasan internal kepada jajaran kita di bawah PPK, KPPS, ke tingkat KPPS nantinya agar selalu menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Karena di dalam penyelenggaraan itu, yang dinilai itu adalah proses pemilunya, bukan pada hasilnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga, seterkait dengan etik ini, kita bukan berbicara benar atau salah, tapi yang kita lihat ini adalah terkait dengan pantas dan tidak pantas. Kalau berbicara sanksi tentunya, pertama kita memanggil, memanggil, bersantukan dan melakukan pembinaan dengan mengumpulkan bukti-bukti, kita memang bersalah gitu ya. Dan tentunya offertnya nanti kita akan memberikan sanksi, sanksi berupa teguran tertulis, bahkan bisa pada pemberhentian secara setelah. Mungkin sejauh ini, hingga saat ini, mendekati jelang pemilu ini. Ada ya PPK yang terlibat maupun itu, sejauh pengawasan gitu? Kalau sejauh ini, PPK yang terlibat gitu ya? Ronald menambahkan, di Divisi Hukum dan Pengawasan yang ia pimpin, berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang, sehingga kekompakan dan netralitas dari petugas PPK, PPS, dan KPPS sangat diharapkan. Untuk diketahui, hingga saat ini jumlah PPK dan PPS di 13 kecamatan, yakni per kecamatan PPK diisi 5 orang PPK dan 134 kelurahan, desa per desa 3 orang PPS dengan jumlah TPS 1020, dan KPPS berjumlah 7 orang per TPS. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.